Ya baik, semuanya masih menunggu ya, nanti biar Pak Prabowo yang mengumumkan, tidak ada yang berani langsung berstatement. Baik, kita ke Bang Insad. Bang Insad, dari wajah-wajah yang muncul, yang keluar masuk dari kediaman Pak Prabowo ini, apakah ini sudah mewakili yang disebut Zaken Kabinet? Ya, yang jelas ini orang-orang pinter lah. Dan banyak politisi juga, tadi kan kita sempat lihat Raja Juli Antoni itu kan, politisi ya. Tapi tadi yang menurut saya luar biasa, pilihannya Pak Prabowo itu Mas Iftita, itu orang dekatnya Mas AHY, kelasnya Mas AHY, Tarun Nusantara, kemudian di TNI juga, gitu ya. Dan nampaknya mendapat kepercayaan baru dari Pak Prabowo nih, jadi dia belajar dari SBY, belajar dari Prabowo juga nanti. Ini sih menurut saya oke dan kejutan, tadi kan nanyain kejutan, ini menurut saya kejutan. Dan Mas Iftita itu, selama Pak SBY menjadi presiden, itu memang berada di lingkaran nisana, jadi beliau memahami betul tentang apa yang nanti ditugaskan oleh Pak Prabowo menurut saya. Jadi pada saat Mas AHY mendorong Mas Iftita itu menurut saya sih sudah tepat, berarti tiga sudah ada demokrat ya. Tuku Rifki, kemudian Mas Iftita dan Mas AHY sendiri. Jadi, ya luar biasa. Jadi kalau sempat dibocorkan oleh Pak Hasim, anak-anak TN nih, Tarun Nusantara. Nah ini Iftita salah satunya, gitu. Nah ini Pak Sugiono juga TN kan, jadi banyak anak TN nih. Kalau kemudian yang lain-lain sih, menurut saya aroma politisinya masih ada ya. Dan kemudian aroma Pak Jokowi-nya juga ada kan, tadi sempat ada, apa namanya, yang dipanggil juga Pak... Nah baik, kita lihat kedatangan dari Mas Maman Abdurrahman. Nah Maman Abdurrahman yang di Golkar nih. Betul. Nah ini kelihatannya dia katanya mengisi UMKM, ya gayanya ya begitu itu Maman itu. Postnya UMKM ya? Iya, iya. Oke, tapi gini. Jadi kalau menurut saya ini Maman mewakili Narsum TV One lah. Tapi gini, Mas Insar, tadi menarik ya, ini kan karena baru saja Maman Abdurrahman masuk, ini mewakili Partai Golkar. Tadi Ketua Umum Partai Golkar, Bahrillah Adela juga menyampaikan ya, ketika pas saya bertemu dengan Prabowo Subianto mengatakan bahwa, ya kader-kader Partai Golkar siap lah untuk kemudian membantu Pak Prabowo Gibran. Artinya, sebagai partai pendukung Prabowo Gibran di Pilpres, akankah Golkar dapat jatah yang lebih banyak dibandingkan dengan partai lain atau gimana? Iya, nanti saya komunikasi dengan Pak Prabowo ya gimana? Prediksinya? Karena gini Mas Insar, kalau kita lihat kan misalnya pos untuk Ketua DPR sudah PD Perjuangan, kemudian untuk posisi Ketua MPR RI sudah Girindra, kan kita bicara politik itu power sharing, jadi gimana? Ada beberapa lagi kan yang belum diumumkan kan, Ketua-Ketua Komisi di DPR juga kelihatannya Golkar juga akan dapat beberapa tempat. Nah kalau di kementerian sih mungkin bisa empat orang ya, yang sudah beredar di media sosial kan, tadi sudah kita lihat dua loh, tiga sama Mas Maman. Jadi ada Agus Gumiwang, kemudian Bahlil, kemudian Maman ya, satu lagi kan kemungkinan kan Mutiah tuh katanya. Jadi ya kita tunggu aja gitu, seru lah ini. Nah ini Raja Juli, kita lihat bersama. Raja Juli Anton ini kan perwakilannya Kaisang lah. SIP, SIP, SIP. Coba kita dengar. Menteri apa bang?